Intro Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setiap poskota TV Apa kabarnya Anda hari ini semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat meski pandemi masih terjadi Karena seperti biasa sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda Bersama saya Tria Sabrimita inilah Headline News Harian Poskota edisi Selasa 9 November 2021 Kita masuk ke berita yang pertama Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejumlah wilayah DKI Jakarta Mengakibatkan banjir dengan rata-rata setinggi 50 cm Kepala Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta menyebutkan bahwa banjir saat ini masih merendam setidaknya 67 RT Di wilayah Jakarta dengan ketinggian air bervariasi hingga tertinggi mencapai 2 meter Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta M. Insyaf Jumlah RT yang terendam kurang dari 1% dari total 30.470 RT yang ada di DKI Jakarta Adapun jumlah lokasi yang masih banyak terendam banjir berada di Jakarta Timur Dengan rincian 70 RT di Kelurahan Balai Kambang dengan ketinggian 50 hingga 150 cm Kemudian Kelurahan Cililitan dengan ketinggian 70 cm hingga 2,5 meter Mohamad Insyaf juga menyebut bahwa banjir yang melanda sejumlah wilayah ibu kota Tidak hanya akibat cuaca ekstrim Tapi juga karena luapan sungai Ciliwung Beralih ke berita kriminal Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur Meringkus 5 tersangka pencurian besi proyek kereta cepat Jakarta Bandung di Cipinang Melayu 111 ribu ton besi milik PT Wika dicuri dari megaproyek kereta cepat Jakarta Bandung Besi curian yang diperkirakan senilai 5 miliar itu dicuri secara bertahap sejak bulan Juli hingga Oktober Adapun jenis besi yang dicuri berupa besi besar dengan panjang kurang lebih 6 meter Kronologi kejadian bermula saat Satpam PT Wika memergoki aksi penjarahan proyek KCIC Berusaha menangkap pelaku namun tak berhasil lantaran melarikan diri Petugas keamanan PT Wika hanya mendapati mobil pickup yang didalamnya ada barang bukti berupa besi curian Kombes Pol Erwin Kurniawan menyampaikan kelima tersangka akan dikenakan pasal 363 KUHP Tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara Beralih ke berita selanjutnya mengungkap kisah bendapur bakala Ternyata batu penggilingan tebu peninggalan abad ke-18 sempat tak diacukan dan menjadi penopang kandang Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menggandeng Sudin Gulkarmat, Sudin Binamarga dan instansi terkait lainnya Di bawah Pemkot Jakarta Timur mengevakuasi batu penggiling tebu dari bawah trotoar jalan TB Sinmatupang Pasarbo Jakarta Timur Evakuasi batu seberat lebih dari 300 kg itu dilakukan untuk melindungi dari ancaman kerusakan Petugas kemudian menyimpannya di Balai Budaya Condet sebagai salah satu benda bersejarah yang dipamerkan di sana Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Iwan Henry Wardana mengatakan bahwa penemuan batu penggilingan bukanlah hal baru Sebab sebelumnya 5 batu serupa ditemukan di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur Saat ditelusuri ada 2 batu penggilingan zaman kolonialisme era Belanda VOC itu ditemukan Namun kondisinya sudah memprihatinkan Sebab benda bersejarah itu dijadikan alas menaruh kandang Warga pun mengaku tidak tahu apabila batu tersebut merupakan benda bersejarah Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota edisi Selasa 9 November 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.poskota.co.id Saya terasa berminta mengwakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa